Dua tahun sudah perekonomian Bali yang bertumpu pada sektor pariwisata terpuruk akibat pandemi COVID-19. Di tahun 2022 ini, pemerintah telah mulai melonggarkan sejumlah persyaratan dan protokol kesehatan bagi masyarakat yang ingin bepergian maupun wisatawan yang ingin berkunjung ke Indonesia. Hal ini seiring dengan semakin terkendalinya kasus COVID-19 di Indonesia, terlebih di Bali. Pertumbuhan perekonomian Bali pun semakin terlihat membaik, khususnya pada libur Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah kali ini. Sebelumnya, ekonomi Bali sempat terpuruk hingga minus 9,25 persen pada tahun 2021. Pada awal tahun 2022 ini, perekonomian Bali tumbuh 0,07 persen dan masih terus dipantau. Ditargetkan ekonomi Bali dapat tumbuh hingga di atas 6 persen untuk tahun ini dengan mengandalkan kunjungan wisatawan mancanegara khususnya. Tahun 2022 ini ada prediksi ekonomi Bali akan membaik. Kenapa? Karena pengaruh dari berakhirnya pandemi atau menurunnya pandemi ini. Karena Bali sangat dipengaruhi oleh sektor pariwisata atau sektor tersier. Bali 68 persen dipengaruhi oleh sektor tersier itu dan sekarang sudah mulai mengalami perbaikan. Prediksi saya sama dengan teman-teman yang lain juga dari Bank Indonesia, kita 6 persen. 6 persen dari tahun lalu sebelumnya. Ada sisi positif. Tentu tidak berharap sekali bahwa ia akan meningkat terus dan tidak kembali seperti di masa lalu sebelum ada pandemi. Karena Bali ini merupakan ikon pariwisata Indonesia dan tentu dunia. Pertumbuhan perekonomian Bali yang saat ini masih bertumpu pada sektor pariwisata masih membutuhkan perhatian serius. Terlebih akan dilaksanakannya konferensi tingkat tinggi KTTG20 di Bali. Diharapkan pandemi COVID-19 dapat semakin terkendali sehingga pariwisata Bali dapat kembali normal.